Halo sahabat tips, trik dan tutorial, selamat berjumpa kembali di channel saya Reza Yolando di video kali ini saya akan mencoba memberikan tips, trik dan tutorial cara melepas bekas lem korea atau super glue lem korea ini biasanya kita aplikasikan di bahan WPL atau MN supaya bahan tidak melepas dari teleknya dan lem koreanya atau bisa dari dextone dan sebagainya yang sudah ditempelkan di telek bawaan MN atau WPL dan untuk sahabat tips, trik dan tutorial untuk pemasangan ban WPL atau MNnya supaya lebih kokoh dan tidak mudah lepas sewaktu kita bermain, saya campengkan linknya di layar atas oke kita lanjut untuk bahan atau komponen yang dibutuhkan yaitu polis remover pembersih cet GOKU, untuk harga diserahan Rp 8.500 tapi tiap brand atau merk pasti berbeda-beda dan ini adalah polis remover dan komponen ini bisa kita beli di toko kosmetik yang penting tidak minta ke tetangga caranya cukup mudah kita siram di dinding atau bekas lem superglue nya kena tangan tidak masalah ya sambil kita tekan ke bawah dari dinding teleknya nanti lama-lama dia terbuka cukup gelap nih, saya terangkan dahulu dia sedikit-sedikit mulai terbuka kita siram lagi kalau apabila masih ada lem yang menempel dan menurut saya ini adalah cara yang sangat mudah dibandingkan kita membuka paksa atau kita rebus menggunakan air panas si lem korea nya dia tidak merusak bibir bannya jadi cukup mudah ya dia langsung terbuka dan tidak merusak cuman ada satu kelemahannya apabila sahabat tips, trik dan tutorial telaknya yang sudah di chat otomatis cat nya akan rontok atau sedikit memudar ini masih ada lemnya sambil kita tekan ke bawah nanti lama-lama lepas nah lepas kan mantap dan tidak merusak karet atau kontur dari bawaan bannya dan apabila lemnya masih tetap menempel kita siram kembali nanti lama-lama melepas intinya kita wajib siram atau oles beberapa kali dan ini adalah hasil yang sudah terlepas dari lemnya untuk dinding dinding bibir pelaknya tidak ada bekas ya tidak ada bekas lem korea dan untuk dinding diameter dalam bannya pun dia masih normal tidak ada sobek atau getas dan untuk sahabat tips, trik dan tutorial cara membuka lem korea di pelak WPL atau MN nya sangat mudah kita hanya menggunakan pembersih kuku yaitu polis remover dan saya tekankan kembali bahwa polis remover ini apabila pelak kalian sudah di chat dia akan mengelupas atau rontok atau bisa saja chatnya sedikit memudar dan untuk sahabat tips, trik dan tutorial semoga bermanfaat tipsnya dan untuk sahabat tips, trik dan tutorial apabila punya cara yang lebih mudah dari ini bisa cantumkan di kolom komentar nanti kita bahas bersama semoga bermanfaat dan untuk sahabat tips, trik dan tutorial yang baru bergabung di channel saya bantu selalu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe like nyalakan loncengnya dan share sampai berjumpa di video tips, trik dan tutorial selanjutnya see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye